Intro Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya Pada video kali ini, kami akan kembali menceritakan serta menjelaskan Sebuah kisah yang tidak kalah menariknya bagi para pecinta manga baku hantam Tokyo Revengers Khususnya bagi para penggemar Keisuke Baji dan juga Chifuyu Oh iya, sebelum ada yang tanya ini ada di chapter berapa? Kami mau sampaikan dulu, jika semua cerita yang ada pada video kali ini sama sekali tidak ada di manganya Chapter spesial yang menceritakan tentang masa lalu dari Baji, Chifuyu, dan juga PKJ ini hanya ada di booklet magazine volume kelima Yang dijual sebagai bandling DVD animenya Cerita kali ini sebenarnya cukup ringan sekali Karena tidak ada adegan baku hantam dari para karakter yang ada di manga ini Tapi meskipun begitu, cerita ini cukup bisa menjawab banyak sekali pertanyaan besar yang selalu muncul di komunitas Tokyo Revengers Yaitu, bagaimana pertemuan awal Chifuyu dan Baji Serta bagaimana kehidupan Baji dan Chifuyu saat mereka berdua masih sangat kecil So, tanpa berlama-lama lagi Buat kalian yang penasaran dan mau tahu mengenai kisah masa lalu dari Baji, Chifuyu, serta PKJ Kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis Cerita ini dimulai ketika Chifuyu masih duduk di bangku sekolah dasar Suatu hari, Chifuyu terlibat perkelahian dengan anak lain seumurannya Namun sayang sekali, pada pertempuran itu Chifuyu harus kalah Karena ternyata lawannya membawa banyak sekali teman Dan langsung mengeroyok Chifuyu hingga babak pelur Pada akhir pertarungan itu, Chifuyu pun sampai harus duduk lemas tidak berdaya Di bawah derasnya hujan yang turun membasahi tubuhnya Di momen ini, Chifuyu tidak sengaja mendengar suara kucing Yang sejak tadi terus mengeong tepat di samping tempatnya duduk Tanpa ragu, Chifuyu pun menghampirinya dan langsung menolongnya Saat mengambil kucing tersebut, Chifuyu sempat kaget Karena melihat bekas luka sayatan yang ada pada kepala kucing hitam itu Dari sini, Chifuyu kecil pun sadar Jika ternyata kucing kecil ini adalah seorang pejuang atau petarung juga Sama dengan dirinya Oleh karena itu, Chifuyu pun akhirnya memberi nama kucing ini dengan panggilan Excalibur Momen pun kini berpindah Sesampainya di rumah, Chifuyu pun langsung dimarahi oleh ibunya Karena terlibat pertarungan atau perkelahian lagi hingga membuat tubuhnya babak belur Namun tidak sampai di situ Ibunya juga memarahi Chifuyu karena pulang dengan membawa seekor kucing liar yang dia temukan sebelumnya Tanpa berlama-lama, Chifuyu pun langsung pergi ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya Dan juga kucing hitam yang bernama Excalibur ini Dalam salah satu panelnya, nampak Chifuyu yang berusaha memberikan penjelasan kepada Excalibur Chifuyu berkata Sin pun kembali berpindah Kali ini terlihat Chifuyu yang terus mencoba mengeringkan tubuh dari Excalibur Namun sepertinya Excalibur takut dengan suara pengering rambut yang sangat keras Hingga membuat dirinya mencoba untuk terus pergi dari pelukan Chifuyu Pada panel ini, Chifuyu pun berkata sesuatu kepada Excalibur Mengenai dirinya yang mulai sekarang akan menggunakan potongan rambut model pompador seperti ini Karena tahun depan, Chifuyu akan memulai kehidupannya sebagai siswa SMP di sekolah barunya Menurut Chifuyu, potongan rambut seperti ini sangat keren Sekaligus menyeramkan serta cocok untuk menakut-nakuti para berandalan Tidak lama berselang, ibunya pun memanggil Chifuyu dan mengajaknya berbicara empat mata Mengenai semua hal yang baru saja terjadi hari ini Ibu Chifuyu bertanya Apakah Chifuyu sanggup dan mampu mengurus kucing hitam ini seorang diri? Karena sudah jelas sekali ibunya tidak akan mau membantu Chifuyu untuk merawatnya Tidak hanya sampai di situ Ibu Chifuyu pun juga berkata Jika dirinya tidak akan pernah memaafkan Chifuyu jika Chifuyu tidak sanggup merawat kucing hitam tersebut Dan hanya melakukannya dengan setengah hati Mendengar semua perkataan dari ibunya Chifuyu pun kemudian merespon Dulu ketika ayah masih hidup Dia pernah berkata sesuatu kepadaku Jika ada orang lain yang menghadapi kesulitan ataupun masalah Kau harus selalu menolong mereka Aku bertemu Excalibur saat dia sedang dibuang sendirian Kujanan serta kelaparan Karena aku adalah anak ayahku Maka sudah pasti aku akan menolong dan merawat Excalibur sepenuh hatiku Lagipula aku ini sangat mirip dengan ayah Mendengar semua ucapan dari Chifuyu Hati ibunya pun luluh Dan akhirnya ibu Chifuyu mengizinkannya untuk merawat dan memelihara Excalibur di rumah Namun di akhir pembicaraan ini Ibunya meminta Chifuyu untuk mengganti nama dari kucing hitam ini Karena nama Excalibur sangat sulit sekali untuk diucapkan Tapi sepertinya Chifuyu sama sekali tidak ada niat untuk menggantinya Karena menurutnya Excalibur adalah nama yang sangat keren sekali Mulai dari sinilah akhirnya Excalibur menjadi anggota keluarga baru di rumahnya Kini satu bulan telah berlalu semenjak Chifuyu membawa Excalibur pulang ke rumah Di momen ini Chifuyu merasa bingung Kenapa akhir-akhir ini Excalibur sama sekali tidak mau memakan semua makanan yang diberikan kepadanya Dan kenapa akhir-akhir ini kucing hitamnya tidak mau dipanggil dengan nama Excalibur Tidak lama berselang Kucing hitam ini pun langsung pergi melompat keluar jendela Dan meninggalkan Chifuyu serta semua makanan yang sudah disediakan Melihat tingkah aneh dari kucing hitamnya Chifuyu pun heran dan bertanya-tanya Apa jangan-jangan kucing hitam ini lebih suka mencari makan sendiri di luar Atau malah jangan-jangan kucing hitam ini sedang sakit Sin pun kembali berpindah Kali ini terlihat Excalibur yang dengan cepat melompati jendela-jendela di apartemen ini Dan langsung naik ke lantai atas dari apartemen tempat tinggal Chifuyu ini Kali ini terlihat sebuah pemandangan Yang sangat mengejutkan sekali Pada panel ini nampak Keisuke Baji yang sedang membaca manga Tokyo Revenger Sambil mendengarkan lagu kesukaannya Baji pun sadar Ternyata Excalibur sudah menunggunya di depan jendela Melihat kedatangan kucing hitam tersebut Baji pun bertanya Dengan cepat Baji pun langsung memberikan semangkuk makanan Kepada kucing hitam yang diberi nama oleh Baji dengan panggilan PKJ Di momen ini Baji pun langsung menghampiri PKJ Dan mengelus kepala dari PKJ sambil bertanya mengenai keluarga mana yang memelihara kucing sepintar ini Sementara itu di kamar Chifuyu terdengar suara ibunya yang berpamitan kepada Chifuyu Ibunya berkata Jika dirinya akan mengunjungi tetangga baru di lantai atas apartemen ini Yang baru saja pindah beberapa hari yang lalu Wow sebuah kisah singkat yang sangat menarik sekali ya Ternyata dari sini kita semua tahu Jika ternyata Baji dan Chifuyu tinggal di dalam satu lingkungan apartemen yang sama Baji tinggal di lantai atas Sedangkan Chifuyu tinggal di lantai bawahnya Nah itulah sebuah kisah singkat Mengenai kehidupan masa kecil dari Baji, Chifuyu, dan juga PKJ Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya